Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bila alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil abiyo wa mursalin. Wa ala alihim wa sahbihin alimu'ain. Amma ba'ad. Alhamdulillah pada hari ini, Selasa 4 Mei 2021, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan, angkatan pertama pada Program Seri Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ibu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Hari ini merupakan hari ke-6 yang telah dilalui oleh Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Pada hari ke-6 ini berkepatan dengan Selasa 4 Mei 2021. Hari ke-6 ini, saya sangat berharap Bapak dan Ibu Guru sudah masing-masing, sudah masing-masing tuntas mengerjakan tagihan. Harapannya itu sudah menuntaskan satu dokumen, satu dokumen perangkat pembelajaran. Karena sekali lagi, untuk pembuatan atau pengembangan dokumen perangkat pembelajaran ini, 4, 5, 6 itu satu dokumen, harapannya sudah selesai. Kemudian selanjutnya, 7, 8, 9. 7, 8, 9 itu dua dokumen lainnya nanti sudah akan selesai. Jadi kalau bisa, saya sangat berharap masing-masing itu dibagi selama kurang lebih 6 hari untuk pembuatan perangkat dokumen pembelajaran. 6 hari itu 3 dokumen perangkat pembelajaran itu sudah selesai. Jadi dokumen tersebut nantinya merupakan luaran dari proyek based learning yang merupakan pengembangan dari problem based learning yang sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru pada pertemuan pertama sampai ke 3. Kemudian pada hari ke-6 ini, harapannya mudah-mudahan sudah mulai dibuat atau sudah mulai dibikin draftnya oleh Bapak dan Ibu guru untuk dokumen kedua yang terdiri dari RPP, kemudian selanjutnya terdiri dari materi ajar, kemudian medianya, kemudian lembar kerja peserta didik, dan selanjutnya instrumen penilaian. Kemudian kalau misalnya pada tanggal 4 Mei, hari ke-6 ini, masing-masing sudah membuat draft, laka pada hari ke-7 besok dokumen kedua sudah tuntas. Begitu juga pada hari ke-8 itu sudah membuat draft semuanya, kemudian pada hari ke-9 sudah tuntas semuanya. Sehingga pada hari ke-9 dokumen pertama, kedua, dan ketiga itu masing-masing sudah selesai dikerjakan, sehingga nantinya pada kegiatan peer teaching yang akan dilakukan pada pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11, pada pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11, masing-masing nanti Bapak dan Ibu guru sudah mampu memilih salah satu dokumen perangkat pembelajaran yang telah berhasil dikembangkan oleh Bapak dan Ibu, kemudian itu yang akan dipraktekkan melalui kegiatan peer teaching. Itu untuk sekilas, dari pertemuan ke-4 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan 10-11 untuk kegiatan peer teaching-nya. Kemudian, hari ini saya mendapat beberapa pertanyaan, baik dari dosen pembimbing di kelas yang lain, maupun dari para mahasiswa yang menanyakan, Sir, kaitannya dengan RPP, berapa RPPkah yang harus dibuat? Sekali lagi, untuk RPP, karena RPP yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua itu nantinya RPP pembelajaran daring, karena kita proses nanti pelaksanaan untuk peer teaching, kemudian selanjutnya untuk praktik pembelajaran, itu tentunya melalui proses pembelajaran daring, pada PPL nanti akan ada sit-in dosen pembimbing dan juga guru pamong ketika Bapak dan Ibu guru semua mengajar. Jadi, berapa yang harus disiapkan untuk RPP-nya? Pertanyaan tersebut terjawab dengan banyaknya dokumen perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi, kalau di tagihan yang ada pada pengembangan perangkat pembelajaran ini tiga dokumen, tiga dokumen perangkat pembelajaran, maka RPP yang dibuat itu adalah tiga RPP pembelajaran daring. Sekali lagi, tiga RPP pembelajaran daring yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian, kaitannya dengan integrasi HOTS, integrasi TPEC, integrasi pembelajaran inovatif, kemudian selanjutnya 20th century teaching and learning. Bapak dan Ibu guru semua bisa mengintegrasikan ke semua aspek yang saya sebutkan tadi itu dalam bahan ajar atau dalam media yang digunakan dan bisa juga pada lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan oleh para siswa. Misalnya, kaitannya dengan HOTS, maka berarti soal-soal yang diberikan, soal-soal yang dibuat pada lembar kerja peserta didik itu harus benar-benar merangsang para peserta didik untuk mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, selain integrasi, pertanyaan lainnya yang muncul, itu kaitannya dengan kegiatan peer teaching. Untuk kegiatan peer teaching, berimpinnya insya Allah nanti setelah Bapak dan Ibu guru sudah tuntas untuk menyelesaikan tahapan kedua, yaitu tahapan ketika Bapak dan Ibu guru membuat dokumen, tiga dokumen perangkat pembelajaran, kemudian baru kita akan fokus nanti pada teknis pelaksanaan peer teaching. Tapi secara umum, peer teaching itu sebenarnya proses Bapak dan Ibu guru nanti akan berperan sebagai guru, kemudian teman-teman Bapak dan Ibu guru lainnya nanti akan berperan sebagai siswa, kemudian nanti akan melakukan proses pembelajaran, akan mengajar, mempraktekkan dengan memilih salah satu dokumen yang telah tuntas dikerjakan. Itu kaitannya dengan peer teaching ya, Bapak Ibu. Kemudian, selanjutnya, satu lagi, untuk kegiatan besok, untuk kegiatan besok pada Rabu 5 Mei 2021, untuk kelas pertama atau ruang pertama, untuk kelompok pertama itu tetap dengan Miss Liatul Iza MPD, kemudian selanjutnya untuk yang ruang dua, tetap dengan Ibu Rahmi Tanurul Mbak Indah, kemudian untuk yang ruang tiga atau kelompok tiga besok, Insya Allah, saya akan masuk di kelas tiga, di kelompok tiga, menggantikan Ibu Doktor dia, Andika Sari, karena besok beliau berhalangan untuk bisa hadir, karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, maka besok saya akan masuk di kelas kelompok tiga atau ruang tiga. Jadi saya berharap besok masing-masing yang ada pada ruang tiga atau kelas tiga, itu paling tidak sudah menyiapkan dokumen-dokumen, sudah menyiapkan RPP, kemudian sudah menyiapkan bahan ajar, media, kemudian selanjutnya telah menyiapkan LKPD, dan juga instrumen penilaian yang akan digunakan. Dan kita besok akan berdiskusi terkait dengan yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru semua, sehingga nanti saya dapat memberikan masukan, tambahan, penguatan, kiranya ada hal-hal yang perlu untuk diberikan masukan atau arahan. Kemudian selanjutnya, kalau Bapak dan Ibu Guru sudah melihat jadwal, sekali lagi, kalau sudah melihat jadwal, maka kegiatan perkuliahan untuk matahuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran, ini nanti hanya sampai tanggal Sabtu 8 Mei 2021, atau pada pertemuan ke-10 tahapan pertama peer teaching. Setelah itu nanti akan ada libur panjang, jadi masing-masing Bapak dan Ibu Guru nanti akan liburan selama kurang lebih 12 hari, baru kemudian kita akan lanjut pada pertemuan ke-11. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar perkuliahan pada hari ke-6, kemudian apa yang akan kita lakukan besok pada hari Rabu untuk pertemuan ke-7. Sekali lagi, saya ingatkan saya akan masuk besok pada kelas 3 atau ruang 3. Jadi saya berharap yang ada di kelas 3 atau ruang 3 besok sudah harus bersiap-siap untuk mengaparkan kepada saya progres masing-masing dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat atau yang telah dikembangkan bersama dosen pengampu sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan, yang saya hormati. Saya selalu berharap semoga semua mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris yang mengambil PPG dalam jabatan ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga dapat mengikuti setiap tahapan yang ada tanpa ada permasalahan yang berarti. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkeran. Akhir dulu sekarang saya akhiri dengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.